Jadi tujuan relokasi, UMK 2024 di Jepara dan Brebes belum ketuk Palu. Jepara Update, pembahasan upah minimum Kian Santer terdengar jelang akhir tahun 2023. Pada tanggal 21 November tahun 2023, penentuan upah minimum Provinsi UMP 2024 sudah diketok. Kini, pembahasan berlanjut ke upah minimum Kabupaten Kota UMK khususnya di wilayah Jepara dan Brebes. Di Jawa Tengah, elemen buruh masih terus menuntut kenaikan UMK 2024 di kisaran 15 persen. Sugeng Limanto, Perwakilan Serikat Pekerja Nasional SPN Kabupaten Brebes, menyebut perwakilan pemerintah daerah dan pengusaha masih belum menyepakati tuntutan tersebut. Kalau dari Bupati, kayaknya ada kenaikan di 4,17 persen, itu rekomendasinya. Rencananya kami Senin, 27.11 atau Selasa, 28.11 akan coba ketemu, jelas Sugeng saat dihubungi bisnis pada Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Sugeng menyebut dalam pembahasan yang dilakukan di Dewan Pengupahan Kabupaten Brebes, elemen pemerintah daerah dan pengusaha menggunakan formula perhitungan berdasarkan PP 051 per 2023. Sementara itu, elemen buruh menggunakan pembagian antara produk domestik regional bruto PDRB dengan jumlah penduduk karena lebih menguntungkan. Kalau pakai itu kenaikannya bisa di angka 15 persen lebih. Bisa sampai 50 persen kenaikannya, tambahnya. Tuntutan tersebut, menurut Sugeng, disuarakan kelompok buruh lantaran banyaknya bahan pokok yang mengalami kenaikan harga. Masuknya investasi anyar ke Kabupaten Brebes dari aksi relokasi industri juga jadi pertimbangan. Faktor relokasi industri juga menjadi pertimbangan kenaikan UMK di Kabupaten Jepara. Yopi Priambudi, Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal KCFS PMI, Jepara menyampaikan bahwa masuknya perusahaan alas kaki dari wilayah Jabodetabek ke Kabupaten Jepara mestinya ikut meningkatkan kesejahteraan pekerja. Terlebih, selama periode pandemi COVID-19, kelompok buruh tak merasakan kenaikan UMK yang signifikan. PAPEJ Bupati kemarin memberikan angka kenaikan sebesar 7,8 persen dengan menggunakan nilai alpa 0,9 poin. Jadi pemerintah Kabupaten Jepara tidak menggunakan PP 051 per 2023 karena mereka melihat asas kemanusiaan, jelas Yopi saat dihubungi melalui sambungan telepon. Sementara ini, rekomendasi UMK 2024 telah diserahkan pemerintah Kabupaten Kota ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nantinya, pada tanggal 30 November tahun 2023, rekomendasi tersebut bakal disahkan sebagai UMK 2024 dan mulai berlaku pada Januari tahun 2024. Adapun UMP Jawa Tengah pada 2024 bakal mengalami kenaikan di angka 4,02 persen. Terima kasih telah menonton!